Seorang mantan perwira IDF meminta agar Perdana Menteri Israel Benjamine tanya husiaga. Pasalnya, Mesir disebut tengah mempersiapkan serangan kepada pemerintahan Israel. Dikutip dari tribunews.com, kabar ini diumumkan oleh Letnan Kolonel Eli Dekal. Peringatan ini disampaikan seusai pihaknya melihat gerak gerik Mesir yang tengah mempersiapkan pasukan. Bahkan, mereka juga disebut tengah membangun sejumlah infrastruktur keamanan negara untuk menyerang Israel. Pembangunan dipercoba setelah masa kerusuhan regional dan penggulingan ikhwanul muslimin dari kekuasaan di Mesir pada tahun 2013. Pada saat yang sama, pembelian senjata canggih mulai dilakukan, seperti yang dikutip dari Middle East Monitor pada Kamis 28 Maret 2024. Kini, Mesir menduduki peringkat ke-12 tentara paling kuat di dunia mengungguli Israel. Hal ini membuat Israel khawatir jika Mesir sewaktu-waktu bisa menyerang wilayah Zionis. Terlebih belakangan ini, Mesir sempat mengancam akan menangguhkan perjanjian Kem David. Ancaman itu diduga untuk menggertak Netanyahu dan pasukannya agar tidak nekat melanjutkan serangan darat di Gaza Selatan, terutama Rafah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!